Pendekar lengan buntung jilid sembilan. Aku tak puas Soan Li membentak. Kau tahu, aku adalah murid Sian Li Pei, murid kedua terkasih dari Butek Sian Li. Aku ditugaskan untuk menangkapmu dan kawan-kawanmu, dan si buntung yang menjadi biangkeladi keributan ini. Sekarang kebetulan kita saling bertemu di sini, hanya berdua saja. Hayo kau layani aku, kalau tidak terpaksa aku akan menyeretmu untuk dibawa ke Sian Li Pei. Mau kau ku seret seperti anjing? Aneh sekali. Timbul keraguan dan kesangsian di hati Kong Huat. Padahal sebelumnya ia seringkali mendengar sepak terjang murid-murid Sian Li Pei yang dikabarkan orang ganas dan berbahaya, dan ia ingin sekali menghancurkan Sian Li Pei itu. Eh, siapa sangka, bertemu dengan gadis galak ini, yang bernama Soan Li, terpesona dan tidak tega untuk mengangkat senjata menghadapi nona jelita ini. Apalagi setelah ia mendapat perawatan luka-luka bekas sambaran jarum gadis itu dan merawat lukanya, ah, makin tidak tegahlah ia menghadapi gadis ini. Hayo, keluarkan tongkatmu, mau tunggu apa lagi? Aku segan menghadapi lawan tanpa senjata. Soan Li mengejek dan gadis ini sudah berdiri tegak dengan sabuk sutera merah di tangan, sikapnya gagah menantang, juga amat cantik. Nona Soan Li, aku tak ingin bertempur denganmu. Mengapa kau ini haus untuk mengalahkanku? Kalau memang kau hendak main-main dan memamerkan kepandayan denganku sebaiknya tak usah pakai senjata, biar kita bertempur dengan tangan kosong, bagaimana? Kunyuk. Siapa yang hendak main-main? Memang aku anak kecil. Aku sungguh-sungguh hendak bertempur denganmu, bukan main-main kali ini saking jengkelnya Soan Li, gadis ini membanting-bantingkan kakinya dan setitik air mata melintas di pipi itu. Melihat tingkah laku gadis yang aneh ini. Kong huat menjadi terharu sekali. Ingin sekali pada saat itu ia memeluk gadis yang telah menjatuhkan hatinya ini dan mencumbunya dan, dan, akan tetapi tidak untuk bertanding. Nona Soan Li, dengarlah oronganku dulu. Sungguh mati, aku mernang tidak ingin bertanding denganmu, malah aku ingin sekali mengikat persahabatan denganmu, bukan untuk bertanding. Nona pada mulap pertama aku melihat engkau, aku sudah tertarik sekali kepadamu, aku kasihan kepadamu. Kunyuk kau. Siapa minta kasihan darimu? Eh! Kong huat mengapa mendadak sontak kau begitu tertarik kepadaku, hem, dasar mati lelaki, begitu melihat perempuan ciami atau cantik lantas saja mulutmu lemah seperti perempuan, dasar kau mati keranjang. Wajah kong huat menjadi merah. Gadis jelita ini selain gagah dan liar, juga lidahnya amat tajam. Nona, aku bukan Renata Keranjang, memang sesungguhnya begitu, begitu melihat engkau, aku sudah merasa kagum dan sayang. Nona, ahaha salahkah aku kalau aku mencintai munona? Apakah seorang laki-laki jatuh cinta terhadap seorang wanita dikatakan mati keranjang? Wah, wah, begitu mudah amat kau jatuh cinta kepadaku, begitu melihat sudah cinta, hem, apalagi itu kalau bukan cinta palsu yang gampang luntur. Orang muda jangan kau berlagak di depanku mengobral cinta. Aku tak sudi cinta yang semurah itu. Wajah pemuda itu sebentar pucat sebentar merah. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya kebalik jubah dan mengeluarkan tongkat kecil. Nona, mulutmu tajam dan berbisa, kau menuduhku yang bukan-bukan. Menyesal, aku sudah mengutarakan isi hatiku kepadamu, hem, benar aku lemah Nona, cintaku begini murah, tak patut dan tiada senilai hatimu. Memang aku terlalu mengalah kepadamu, akan tetapi kau sombong, angkuh dan tinggi hati, namun aku seorang laki-laki sejati, dan tak ingin dihina dan diinjak-injak oleh seorang wanita seperti ini. Kalau kau memang penasaran untuk mengalahkanku, silahkan maju. Soan Li tersenyum, nah ini baru namanya jantan. Kong Huat, aku bukan menuduh cintamu begitu murah, akan tetapi aku juga tak mau laki-laki gampang jatuh di kakiku, biasanya yang gampang jatuh cinta, adalah laki-laki buaya. Kong Huat, aku ingin mengalahkanmu, dan membawamu ke Sian Li Pei. Nah bersiaplah kau. Tangan kirinya bergerak mendorong diikuti dengan gerak sabuk sutera merah di tangan kanan ketika gadis yang bernama Han Soan Li itu menyerang dengan hebat. Terkejut hati Kong Huat. Tak disangkanya gadis ini demikian ganas dan lihai, serangannya begitu dasyat. Cepat ia memutar tongkat menangkis sambil meloncat ke samping menghindarkan diri daripada samberan sabuk sutera yang mendatangkan angin pukulan hebat itu. Tangan kirinya memapaki pukulan tangan kiri si gadis yang mendorong ke depan. Dua tenaga bertemu di udara. Kedua-duanya terhuyung mundur. Akan tetapi tiba-tiba Soan Li terguling hampir jatuh. Diam-diam ia kaget dan juga kagum. Di lain pihak, Kong Huat juga terkejut dan heranlah tadi merasa betapa tongkatnya terbentur membalik oleh sabuk di tangan gadis itu dan biarpun ia sudah menghindar, hampir saja ujung sabuk sutera merah itu menyentuh lambungnya. Akan tetapi, entah mengapa tiba-tiba sabuk itu berkibar pergi dan ia merasa ada sambaran hawa lewat di samping tubuhnya dan melihat gadis itu hampir jatuh. Ia maklum bahwa gadis ini sangat lihai dan tak boleh dibuat gegabah. Dengan hati penasaran Soan Li menerjang maju lagi, kini lebih hebat. Sabuknya tiba-tiba mengejang keras dan diputar di atas kepala lalu melayang turun ke arah lawan, sedangkan tangannya meluncur maju menotok ulu hati yang akan mendatangkan maut apabila mengenai sasaran dengan tepat. Kembali kong hawat menggerakkan pedangnya menangkis sabuk merah sedangkan tangan kirinya dikebutkan untuk menampar jari totokan yang lihai itu. Wuut, kembali keduanya terhuyung dan alangkah kaget hati Soan Li ketika ia merasa tadi betapa sabuknya tiba-tiba hilang kekuatannya dan bahkan membalik dan menyerang dirinya sendiri. Ia membanting tubuh ke belakang dan bergulingan, wajahnya pucat. Hebat pemuda ini. Diam-diam Sean Li bertambah kagum dan juga penasaran. Sabuk sutera merahnya dimainkan lebih cepat lagi. Kong huat terkejut sekali melihat kenekatan gadis ini. Selaka, benar-benar susah gadis ini, gemas dan liar. Akan tetapi juga, hem, entah perasaan apa yang membuat kong huat tidak tenang memainkan tongkatnya. Ia menjadi khawatir dan gelisah melihat kenekatan gadis ini. Nona Soan Li, aku sungguh-sungguh tidak ingin bertempur mati-matian denganmu, sudahlah, hentikan serangan, terima ini. Soan Li membenta dan sudah melompat maju, sabuknya menyambar merupakan kilatan merah memajang, diikuti gerakan tangan kiri yang memukul ke dada kong huat. Uap hitam menyambar dan agaknya pemuda itu akan celaka kalau pada saat itu tidak nampak sinar menyilaukan berkelebat dan tahu-tahu Soan Li memekik kesakitan dan pundaknya terpukul tongkat di tangan kong huatlah roboh dan mengerang kesakitan. Melihat ini kagetlah kong huat. Kini ia merasa yakin bahwa diam-diam ada orang yang membantunya. Tadi tongkatnya meleset dan terus menusuk ke arah leher Soan Li, sedangkan sinar yang berkelebat menghantam sabuk. Baiknya ia masih keburu menarik tongkatnya sehingga tidak menembus lehernya yang indah. Melainkan menyeleweng dan menusuk pundak. Mungkin saking kaget, penasaran dan sakit, Soan Li roboh dan pingsan. Ketika ia membuka mata, kong huat sedang mengobati pundaknya. Bukan main heran dan kagetnya hati Soan Li, akan tetapi ia pura-pura masih pingsan. Dari balik bulu matanya yang lemtik ia memandang wajah tampan itu dengan penuh perhatian memeriksa lukanya dan kemudian mengobatinya dengan obat bubuk yang terasa dingin sekali. Melihat gadis itu menggerakkan bulu mata, kong huat cepat menyelesaikan pengobatan itu dan berkata perlahan, Maaf, maaf aku menyesal sekali, bukan maksudku untuk. Soan Li sudah melompat bangun. Mukanya merah dan ia memungut sabuk sutera merahnya yang menggeletak di atas tanah. Maaf, Soan Li. Aku aku tak sengaja. Soan Li berpaling dan mukanya berubah ketika memandang kong huat. Pandangan matanya masih penuh kekaguman, penuh keheranan dan penasaran. Kau hebat sekali gerakanmu begitu cepat sehingga aku tidak tahu bagaimana caranya kau mengalahkanku. Aku masih penasaran, kong huat. Mari kita lanjutkan. Kalau kau dapat mengalahkan aku, aku berjanji untuk tidak ingin menangkapmu lagi untuk diserahkan kepada Pei Chu Sian Li. Pei malahan, aku bersedia melindungimu dari kemarahan Sian Li. La bersenyum dan diam-diam kong huat morat marit hatinya. Senyum dengan lesung pipit itu bukan main manisnya. Akan tetapi lagi-lagi gadis ini mengajaknya bertempur lagi. Benar-benar gila. Rupanya entah mengapa, sesungguhnya ia tidak ingin sekali bertempur dengan gadis ini. Nona Soan Li, sudahlah aku tidak ingin bertempur denganmu. Aku malah minta maaf kepadamu dan marilah kita habisi di sini rasa penasaran itu. Kalahkan dulu sabuku, perlihatkan ilmu silatmu, nol ya aku tak ingin kau menggunakan ilmu sihir itu. Sambil membentak demikian, Soan Li memutar sabuknya. Akan tetapi baru saja ia hendak menerjang, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan dan berdiri di depan Soan Li dan menegur, Soan Li Sumoai, kau terlalu, pemuda ini sudah begitu mengalah terhadapmu, kau masih saja hendak mendesaknya, hayo kau ikut aku. Suci, Soan Li terheran melihat gadis yang baru datang itu. Sumoai Soan Li marilah ikut aku, aku memerlukan bantuanmu, marilah Sumoai. BW Elan menarik tangan Surnoainya. Soan Li menoleh kepada Kong Huat. Suciku ini jadi biang kerok. Eh, Kong Huat lain kali kita lanjutkan. Tangan Soan Li ditarik oleh BW Elan. Keduanya berlari-lari meninggalkan pemuda itu. Kong Huat berdiri bengong, ia menarik napas panjang, bingung memikirkan keadaan hatinya sendiri. Mengapa setelah gadis itu pergi dirasakannya dunia ini menjadi sepi dan hilang semangat? Ah, bayang-bayang barusan tadi itu masih melekat di kisih-kisih hatinya. Senyum manis berlesung pipit gadis itu, meto berbulu lentik itu, ahaha, mulut yang bagus, bibir yang galak dan cerwet. Semuanya itu menyelimuti kulit hati Konghwat. Lah benar-benar sudah jatuh hati kepada murid Butek Sianli itu. Aneh memang cinta tidak mengenal siapa dia. Cinta akan tumbuh bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Ah, Konghwat. Benar-benarkah sudah jatuh hati kepada gadis itu? Mengapa kau sekarang melamun? Memang di dalam sentuhan-sentuhan cinta itu manusia akan banyak tenggelam ke alam khayalan. Konghwat sekarang tengah berkhayal, mengkhayali tentang gadis yang bernama Han Soanli itu. Apa kata gadis tadi? Kalau kau dapat mengalahkan aku, aku berjanji untuk tidak menangkapmu lagi dan menyerahkan kepada Sianli Pei. Malahan aku bersedia melindungimu dari kemarahan Sianli. Ucapan Soanli masih berdengung-dengung dalam telinga Konghwat ketika ia berjalan perlahan di dalam hutan itu. Kini Konghwat telah menjadi seorang pemuda yang linglung dalam terombang ambing asmara. Cinta, betapa berkuasanya engkau merubah watak seseorang. Ketika Konghwat yang melanjutkan perjalanannya memasuki sebuah rimba belantara, ia berjalan perlahan sambil termenung. Bayangan Soanli yang selama ini tidak pernah meninggalkan bayangan matanya, kini sangat mempengaruhi otaknya, setelah ia merasa kesunyian seorang diri di dalam hutan yang luas itu. Bahkan perasaannya seolah-olah ia melihat wajah Soanli yang sebenarnya muncul di mana-mana, di tempat-tempat mana yang dilaluinya. Tiba-tiba saja wajah yang jelita dan galak itu terbayang di sela-sela daun hijau dan di antara kembang-kembang indah. Ah aku sudah menjadi gila Konghwat mengoceh pada dirinya sendiri, lalu ia menjatuhkan dirinya di bawah sebatang pohon untuk beristirahat. Akan tetapi makin celaka, setelah ia berhenti dan duduk, bayangan Soanli makin jelas kelihatan dan makin bertambah hebat mengodap pikirannya. Ia lalu melompat bangun dari duduknya, dan melanjutkan perjalanannya. Baru saja beberapa tindak ia melangkah, tiba-tiba telinganya mendengar suara orang memanggilnya di belakang, saudara Konghwat. Konghwat menoleh ke belakang dan tersenyum lebar. Nih, siang tuaku, bikin aku kaget saja. Makanya kau melamun saja sih. Hem aku tahu kau melamunin nona dari Sianli pelang galak itu, ya? Ah kau bisa saja tuaku memang sebenarnya aku kaget kau memanggilku secara mendadak begitu. Eh, kau hendak ke manakah tuaku? Mana kawan-kawan yang lain tanya Konghwat melihat hos yang datang sendirian saja. Mereka mengambil jalan masing-masing Konghwat. Baru saja kemarin aku menolong nona nyukin yang dikeroyok oleh butek Sianli dan orang-orang Hek Iianpei. Untung aku keburu menolongnya dan membawanya pergi. Oh, kemana sekarang nona nyukin yang kau tolong itu? Kok nggak bersamamu? Dia pagi tadi sudah berangkat ke kota raja, katanya hendak mencari suhengnya yang bernama si cambuk sakti Oe Ye Gian. Eh, Konghwat, kulihat kau lesu benar apa sih yang terjadi sebenarnya denganmu? Dan mengapa kau berada di dalam hutan lebat ini? Tadi belum lama ini aku melihat kau bertempur kalang kabut dengan nona Soanli dan ia terluka olehmu dan kau menolongnya. Heran. Tadinya kau yang terluka dan ditolong oleh nona Soanli mengeluarkan jarum Sianli Tok Siamnya yang menancap di pundakmu eh, mendadak setelah kasiuman gadisannya itu menyerangmu lagi, mati-matian. Heran bagaimana ini? Sejenak Konghwat melongot, kemudian tersenyum maklum dan meloncat ke samping dan memegang tangan Ho Siang. Wah, kiranya kau yang telah membantuku, Siang Tuako? Ah, pantas saja begitu mudah aku mendapat kemenangan. Mengapa kau lakukan ini, Siang Tuako? Hwat lote, ada sebabnya mengapa aku membantumu, seperti juga engkau aku memang sayang kepada Soanli dan tidak ingin melihat dia tersesat. Dia sebetulnya seorang gadis baik meskipun mempunyai guru atau Pei Chu Sianli Pei yang amat jahat. Akan tetapi, ternyata gadis-gadis Sianli Pei tidaklah sekejam Pei Chunya. Waktu muncul Tai Lek Huimo dan beberapa orang He Lian Pei di hutan itu. Soanli lah yang membawamu ke tempat ini melarikan diri dari Tai Lek Huimo dan di sini ini, kulihat ia menyembuhkan luka jarum di pundakmu. Apa ini dikata? Jahat? Hem, menurut tafsiranku, gadis itu, merasa suka padamu. Seperti, maksudku kau juga cinta sama Soanli, bukan? Ditanya begini langsung Kong Hwat merasa seakan-akan diserang tusukan pedang yang langsung menembus jantungnya. Wajahnya menjadi merah sampai ke telinganya dan dengan gagap ia menjawab. Aku, aku tertarik kepadanya. Kau cinta padanya, Hwat Iote? Aku, aku, suka. Dan, cinta padanya. Akhirnya Kong Hwat mengangguk. Mukanya merah. Nah karena itu kau harus menangkan dia, Lote. Soanli seorang gadis yang cukup pantas dilindungilah memang berwata aneh dan akan tunduk jika dapat memenangkannya karena itu kau harus menang. Dia lihat wako belum tentu aku dapat menangkannya. Mengapa tidak, asalkan kau bersungguh-sungguh untuk mengalahkannya, tadi itu kulihat kau banyak mengalah terhadap Soanli, sedangkan dia mati-matian untuk mengalahkanmu. Kong Hwat, kau hadapi dia dengan serius, kau pasti menang. Baiklah, akan ku usahakan, mudah-mudahan jika ia tertemu denganku lagi tidak terjadi pertempuran. Kong Hwat menarik napas panjang. Sesungguhnya ia tak ingin bertempur dengan gadis perkasa yang meruntuhkan pertahanan hatinya itu. Kong Hwat tersenyum mengenang Soanli. Hwat Lote, sekarang hendak ke manakah tujuan Renu? Entahlah tuako sebetulnya, aku tidak mempunyai tujuan, eh barangkali aku hendak keunian. Aku mempunyai urusan sedikit di sana, sahut Kong Hwat pelan. Keunian? Kabarnya di sana itu tengah terserang bahaya kelaparan dan wabah penyakit di sepanjang sungai Sin Kiang. Justru itu aku hendak ke sana, tuako. Lima ribu cil lemas yang disumbangkan oleh kaisar sudah ku kirim keunian dan aku hendak melihat perkembangannya. Ah! Hos yang berseru kagum, kiranya kau yang telah berhasil menyelamatkan sumbangan kaisar yang kabarnya dirampok orang di kaki gunung Funio tempoh hari. Hebat! Sumbangan itu kau serahkan kepada siapakah Lote? Tentu saja dengan panitia yang mengurus korban kelaparan dan wabah penyakit. Hem, apakah boleh dipercaya panitia itu? Lote, dalam jaman sekarang ini hati-hatilah mempercayai orang. Kebanyakan manusia hatinya ngak jujur setelah melihat uang, apalagi lima ribu cil lemas, aliti, bukan sedikit itu. Kong Hwat menoleh. Kagetlah hatinya lah seakan-akan diingatkan sesuatu dengan bergetar. Ia berkata, celakat wako, jangan-jangan ahaha, hayo cepat kita berangkat ke Unian, kita selidiki ke sana. Hos yang mengangguk. Maka berangkatlah kedua orang muda itu menuju Unian. Mereka berlari dengan amat cepat sekali keluar dari hutan lebat ini dan terutama Kong Hwat ya ingin cepat-cepat segera sampai untuk melihat perkembangan panitia korban bencana alam yang dititipkan uang lima ribu cil lemas itu. Hatinya khawatir kalau-kalau uang yang disumbangkan dari kaisar itu akan habis digerogoti oleh tikus-tikus yang bisa melakukan penyelewengan dan korupsi dan yang mementingkan dirinya. Sendiri saja. Kita tinggalkan dulu Hos yang dan Kong Hwat yang tengah berangkat menuju ke Unian, dan marilah untuk sejenak kita mengikuti pengalaman-pengalaman Nyukin di kota raja yang hendak menemui suhengnya yang bernama Ce Igan itu. Telah lama ia mendengar akan tindak tanduk suhengnya yang menjadi kepala pengawal prajurit di kota raja, dan di samping itu banyak sudah ia mendengar akan perbuatan-perbuatan suhengnya yang berlaku sewenang-wenang dalam memimpin barisannya. Oeh karena selentingan-selentingan itulah ia hendak menyelidiki keadaan suhengnya di kota raja. Sudah barang tentu, nama si cambuk sakti Oeh Goan sangat dikenal di kota raja. Begitu gadis itu bertanya kepada salah seorang penduduk, semua orang dapat mengenalnya. Hanya yang sangat disayangkan adalah Oeh Goan ini jarang sekali bertugas di kota raja. Ia sering keluar kota, mengadakan perjalanan keliling meninjau rakyat dan menjaga keamanan. Siang hari itu, karena udara demikian panas terik, Nyukin memasuki sebuah rumah makan. Rumah makan Highland cukup besar dan terkenal di kota raja. Karena itulah ia memasuki rumah makan. Begitu ia masuk, dengan ramah tamah seorang pelayan menghampiri sambil memberi hormat membungkukan badannya. Silahkan masuk Syochia, silahkan duduk. Hendak memesan masakan apakah? Daging babi sekba, ayam panggang, kodok oh, baso sapi istimewa cahayam. Baso sapi dan bakmi pangsit saja. Nyukin memesan. Mengambil tempat duduk di sebelah kiri ruangan. Dilihatnya ruangan itu ada tiga orang lelaki memandangnya. Nyukin mengalihkan pandangan pura-pura tidak melihat. Di pojok sebelah sana, tiga meja jauhnya nampak seorang pemuda cakap dengan pedang di punggung, bercakap-cakap dengan seorang wanita muda cantik. Mereka bercakap-cakap amat perlahan sekali. Akan tetapi tentu saja pendengaran Nyukin yang tajam dan terlatih ia dapat juga mendengar pembicaraan dua orang muda itu. Nyukin pura-pura tidak melihat, akan tetapi ia memasang telinga. Biaweng, kau hendak pergi ke unian, apakah tidak dicari oleh ayahmu tanya pemuda di depan wanita yang dipanggil Biaweng itu. Dan matanya tajam. Hoksan aku harus ikut ke kau. Biar aku tinggali surat saja kepada ayah. Nanti ayahmu marah Biaweng lebih baik kau tak usah ikut, ketahuilah, tugasku amat berat. Aku hendak meninjau unian dari dekat dan sekalian hendak membawa barang kiriman dari ayah, kalau kau ikut mana ayahmu mengijankan pemuda yang bernama Hoksan mengangkat sumpitnya. Makan bakmi dengan tenang dan gadis yang Biaweng nampak merasa penah sasaran dan kurang senang. Hoksan, pokoknya aku ikut ke kau. Kau memang keras kepala Biaweng, terserah padarmulah pokoknya kalau ayahmu marah, aku tidak tanggung jawab. Bukan aku yang mengajakmu, tapi engkau yang memaksa untuk ikut. Aku yang bertanggung jawab. Hendak kulihat unian yang dikabarkan orang amat menyedihkan itu. Hoksan, aku mendengar kabar, katanya sungai Sinki yang kuning airnya, ikan-ikan pada mati, akan tetapi jauh di sebelah selatan katanya dusun-dusun menjadi telaga karena digenangi air dan hujan turun terus-menerus. Hem, alangkah menyedihkan sekali Tiongkok masa kini. Sayang Hang Siang, Kaisar, tidak mau meninjau hanya mengirim sumbangan-sumbangan saja. Akan tetapi anehnya wabah penyakit dan kelaparan masih terus meraja lelah tak ada habis-habisnya. S.S.T.T. Eng Moai, bicara jangan sembarang. Tidak boleh kita menyinggung-nyinggung Hang Siang, kalau ada orang jail mendengar dan melapor bisa celaka kita. Hoksan, Mernasang telunjuk di bibir. Sementara tiga orang laki-laki yang duduk di meja sebelah depan, salah seorang di antaranya mengebrak meja, lalat-lalat hijau memisinkan telinga saja. Diam. Jangan mengoceh melulu. Di sini rumah makan, untuk makan bukannya untuk mengobrol. Nyukin menoleh ke belakang. Dilihatnya, yang membentak tadi adalah seorang laki-laki muka hijau, rambutnya diikat, golok di atas meja melintang. Matanya melotot lebar memandang kedua orang muda yang duduk di meja ketiga. Keruan saja Biao Weng dan Hoksan menoleh. Hem, kiranya tiga orang kasar dari Wang Ho nyasar ke sini, mau apa dia? Biao Weng berkata kepada Hoksan. Akan tetapi Hoksan tidak mau mencari ribut cuma memberi isyarat saja dengan kedipan mata. Si muka hijau menjadi panas. Dengan kasar sekali ia menarik bangku sehingga menimbulkan suara berderit keras dan tiba-tiba tangannya terangkat. Bangku itu meluncur cepat menyambar Hoksan yang membelakanginya. Pelayan-pelayan dan tamu-tamu hadir di situ terkejut dan berteriak ngeri. Nyukin melirik. Dan alangkah terkejut dan herannya semua orang melihat betapa bangku yang tadi meluncur keras menimpa belakang pemuda itu, kini. Bagaikan ada daya sedot yang luar biasa, bangku bunder itu menancap di punggung Hoksan. Pemuda ini menoleh dan berkata kepada tiga orang di belakangnya. Sobat, baik sekali hatimu memberikan satu bangku untuk duduk. Akan tetapi sayang matamu, barangkali sudah buta, tidak melihat bahwa aku sudah mendapatkan tempat duduk. Mengapa harus memakai bangku dua, biarku kembalikan kepadamu? Dengan menggerakkan tubuh sedikit, bangku yang tadi menempel di punggungnya terlepas dan bagaikan peluru kendali meluncur menyambar si muka hijau. Amat cepat sekali luncuran bangku itu sehingga tak keburu si muka hijau menangkis, mulutnya tersambar kaki bangku dan keruan saja mengeluarkan kecap. Sambil mengusap mulut yang berdarah si muka hijau mementak marah, setan. Berani kau menghadapi Senhau Wangho? Aku Cenggelun, si harimau muka hijau yang telah malang melintang di sepanjang sungai Wangho, kini menghadapi lalat-lalat hijau seperti kau ini, hem, biarlah kepalanku yang memberi hajaran kepadamu. Si harimau muka hijau Wangho melangkahkan kakinya dan kepalan tangannya yang berat penuh bulu itu menyambar ke arah si pemuda, akan tetapi entah bagaimana caranya, tahu-tahu terdengar suara ngek dan tubuh Wangho yang tinggi besar terlempar dan memegangi perut yang terasa melilit kepingin berak. Wangho jadi meringis. Matanya jelalatan dan tiba-tiba dengan berlari cepat ia memasuki rumah makan. Keruan saja para pelayan menjadi panik hatinya. Akan tetapi begitu si harimau muka hijau ong lun menerjang pintu kakus yang tertutup dan mendengar suara keras yang memberobot, keruan saja pelayan-pelayan di situ jadi tertawa sambil memegangi hidungnya. Dua orang teman si muka hijau berdiri saking marahnya. Si gemuk pendek yang bertubuh seperti buntalan bakpao, mengangkat goloknya dan maju menghampiri hoksan. Tidak kenal dengan kami. Si gemuk pendek menepuk dadanya. Melotot memandang hoksan. Akan tetapi biau Wangho telah mengebrak meja sambil membentak. Kalian ini gendut pendek hendak berlagak di sini, hendak mencari mampus, hayo pergi. Begitu tangan gadis itu menepuk pinggiran meja, lima pasang sumpit kayu meluncur cepat menyambar si gendut pendek yang menjadi gelagapan memutar goloknya menangkis serangan-serangan sumpit terbang yang lihai itu. Hebat sekali gerakan golok si gendut pendek ini, begitu golok diputar terdengar suara mengaung dan sumpit-sumpit terpotong dua tersambar golok yang amat tajam itu. Akan tetapi saking kerasnya tangkisan golok si gendut itu, beberapa potong sumpit yang terbelah dua mental dan meluncur cepat ke arah temannya, satu batang mengempelang si teman itu dan satunya lagi dengan kerasnya memukul batang hidung yang bengkok itu. Amat kerasnya sambaran potongan sumpit itu menyambar hidung bengkok, sehingga dari dalam hidung itu keluar kecap meleleh mengalir ke sela-sela kumis yang jarang dan kaku, kayak kawat berduri itu. Tentu saja si hidung bengkok menjadi marah bukan main. Sekali tangannya bergerak, tiga buah piau, pisau terbang, menyambar si gadis. Akan tetapi biau yang dengan kecepatan luar biasa telah mengangkat tangan kirinya dan menjepit tiga buah pisau terbang yang meluncur ke arahnya. Ah, pisau pernotong lalat saja diunjuk-unjuki kepadaku, terimalah terdengar suara mendesing. Tiga buah pisau terbang menyambar ke arah si hidung bengkok. Si hidung bengkok terkejut sekali, cepat ia membuang diri ke belakang dan bergulingan. Tiga buah piau meluncur di atas kepalanya dan menancap dalam padati yang pengelari. Pisau itu bergoyang-goyang saking kuatnya. Akan tetapi secara kebetulan sekali si hidung bengkok bergulingan dekat meja nyuk-in. Dengan cepat sekali kaki gadis itu menendang mencongkel, dan tubuh si hidung bengkok melayang keluar dan kepalanya beradu dengan patung singa-singaan yang memang sengaja dipasang sebagai hiasan di muka pintu masuk rumah makan itu. Keruan saja kepala yang membentur patung batu itu mengeluarkan jendol sebesar telur bebek. Dengan menggereng seperti harimau terluka, si hidung bengkok berdiri dan mengangkat patung batu singa-singaan itu sampai di atas kepalanya. Dan melempar ke arah gadis yang membelakangi itu. Melihat ini Hokshan dan Biau Weng hampir saja mencelat hendak menyambar batu yang menimpah kepala gadis itu. Akan tetapi, kedua orang muda itu tertegun melongo melihat batu singa-singaan yang besar dan berat itu kini berdiri tertahan di bawah sebatang sumpit di tangan si gadis. Dengan tersenyum mengejek nyuk-in menoleh keluar dan berkata, Hidung bengkok, kurang ajar sekali kau mengganggu aku yang sedang makan. Minggatlah kau dari sini. Batu singa-singaan itu berputar-putar di atas sebatang sumpit dan dengan cepat sekali meluncur ke arah si hidung bengkok yang sudah siap siaga memasang kuda-kuda menyambut datangnya luncuran batu itu. Begitu batu itu ditangkapnya, ia terjengkang ke belakang, dadanya tertindih batu dan untuk beberapa lama muntahkan darah segar. Melihat kawannya yang hampir semaput ini, si gendut pendek cepat meloncat keluar dan mengangkat batu singa-singaan yang menindih temannya. Sementara itu dengan wajah pucat, si muka hijau keluar dari dalam rumah makan sambil Irna megangi perut dan berkata, Kalian orang-orang muda yang hebat, kami Semhau Wang Ho mengaku kalah, akan tetapi kami mengundang kedatangan kalian di kota Raja di Kelenteng Song Tianho nanti sore. Habis berkata kemudian, bagaikan ular kena pengebuk, ketiga orang yang dijuluki. Tiga hari mau sungai Wang Ho mengangkat pantatnya dan pergi. Meninggalkan rumah makan itu. Hoksan dan Biaweng kagum sekali melihat demontrasi iwekang yang tadi dipertunjukkan oleh gadis yang di meja sebelah sana itu. Cepat Hoksan dan Biaweng menjura sambil berkata, Lihlap, pendekar wanita, yang gagah terima kasih atas bantuanmu mengusir si hidung bengkok barusan. Nyukin tersenyum dan membalas mengangkat kedua tangannya. Sama-sama, kalian juga hebat dan luar biasa entah siapa Juyang Hiong, cuan muda yang gagah, ini. Namaku Hoksan Sien, dan ini temanku Sye Biaweng, Puteri Taijin Sieteng. Memperkenalkan Hoksan. Oh kiranya aku berhadapan dengan saudara Hoksan dan nona Biaweng yang gagah. Perkenalkanlah nama kucung Nyukin Hem, kalian tadi ditantang oleh tiga lalat hijau itu untuk ke kelenteng Song Tianho nanti sore bukan? Ahaha, tiga orang tadi memang tidak tahu diri, nona Nyukin. Mungkin mereka hendak memanggil teman-temannya untuk membalas kekalahannya ini, sahut Hoksan. Tiga orang tadi sungguh menyebalkan. Nggak tahu dari Biaweng mernaki. Merengut. Biar nanti sore aku juga hendak melihat-lihat di kelenteng Song Tianho, sekarang aku permisi Nyukin menjura. Meletakkan beberapa potong perak di meja. Bangkit berdiri. Sampai kita berjumpa, kata Nyukin. Akan tetapi Biaweng menghampiri berkata, Nyukin Cici, hendak ke manakah kau, mampirlah ke rumahku dulu. Terima kasih Biaweng, aku sudah pesan tempat di sebuah penginapan di kota ini. Biarlah lain kali aku singgah di rumahmu. Ahaha, nona pakai sungkar-sungkan. Bermalamlah di rumah Biaweng kawanku ini rumahnya besar dan banyak kamar, mengapa sewa kamar penginapan? Hokusan berkata, terima kasih nanti sore kita bertemu lagi sehabis berkata demikian, Nyukin berkelebat dan tahu-tahu telah lenyap di tempat itu. Hokusan jadi bengong dan heran, tanpa disadarinya mulutnya berkata, hebat gadis itu, entah murid siapakah dia. Akan tetapi ia menghentikan kata-katanya begitu menoleh, dilihatnya wajah Biaweng sebentar pucat sebentar merah. Merengut. Maafkan aku engmoai. Hokusan menyatakan penyesalannya. Memang kau metu keranjang. Bertemu wanita cantik merenuji, henerayu dan, ahaha, menyebalkan. Em, eekot marah, jangan cemburu dong. Siapa yang cemburu memang kau metu hidung melang. Maafkan aku engmoai. Sudahlah, aku mau pulang dulu. Nada suara Biaweng nampak kesal dan gemetar. Mereka berdua meninggalkan rumah makan itu. Hokusan berjalan di samping Biaweng tak henti-hentinya membujuk supaya itu tidak marah-marah lagi. Akan tetapi Biaweng masih marah-marah ya ketika ia memasuki rumahnya dan membantingkan diri di kamar, membenamkan dirinya. Dalam tangis yang tak bersuara. Siapakah Hokusan dan Biaweng? Para pembaca pernah sekali saja diperkenalkan dengan gadis yang bernama Biaweng ini. Waktu itu Biaweng dan ayahnya yang bernama Sietekpeng masih tinggal di sebuah dusun tinglingbun yang minus dan tengah terancam bahaya kelaparan. Kerang tua Shisya ini, sejak kedatangan Mendiang Suyari Tianglo yang menegur karena pemerasan terhadap orang-orang dusun yang miskin, sejak itu ia mengundurkan diri dan pindah ke kota raja. Karena orang Shisya ini banyak uang. Sebentar saja ia sudah berpengaruh di kota raja dan dengan jalan menyogok seorang pembesar atasan ia berhasil mendapat sebuah kedudukan dan bekerja di sebuah perpustakaan di Istana Kaisar. Tentu saja sebagai seorang kutub buku, orang Shisya ini gemar sekali membaca cerita-cerita sejarah Tiongkok kuno. Pada suatu hari ia membawa sebuah buku kuno, akan tetapi karena ia tidak mengerti ilmu silat maka buku kuno itu disimpannya di rumahnya. Kebetulan diketemui oleh Biaweng, anaknya dan dibacanya. Ternyata buku kuno itu adalah kitab pelajaran silat. Maka dengan diam-diam Biaweng mempelajari isi kitab itu di dalam kamarnya lah melatih diri dengan kera bersiulan dan melatih pernafasan. Baru setelah tiga bulan kemudian ia sampai pada pergerakan tangan dan kaki bersilap tangan kosong. Alangkah sukarnya bersilap tanpa bimbingan seorang guru. Beberapa kali ia melakukan gerakan yang salah dan berlainan kesal sekali hati gadis ini akan tetapi tekadnya yang besar untuk bisa bersilat. Ia terus melatih diri di dalam kamarnya. Dan berkat kesabaran dan ketekunan yang luar biasa inilah akhirnya si Biaweng berhasil menguasai kitab pelajaran dari ilmu silat yang terdapat dalam kitab kuno itu. Pada suatu malam yang dingin, tatkala semua orang sudah masuk ke dalam kamarnya dan bersembunyi di balik selimut tebal dan melelapkan diri dalam tidur yang nyenyak, Biaweng masih berada di kamarnya sedang bersiulan. Meskipun ia nampak seperti orang tertidur akan tetapi perasaan dan pendengarannya yang tajam dapat menangkap gerakan-gerakan kaki di atas genteng rumahnya. Dengan cepat ia meniup lampu dan dari jendela ia melompat ke atas genteng. Sesosok bayangan berkelebatan dari genteng ke genteng lainnya dan berhenti di genteng rumah yang paling tinggi. Orang itu celingukan sebentar tiba-tiba ia melayang turun. Memasuki sebuah kamar dari jendela yang digongkel. Biaweng menanti orang yang berkerudung hitam mukanya itulah mendekam di balik guungan rumahnya. Pada saat itu sebuah gerakan yang amat gesit berkelebat pula bagaikan seekor walet, bersembunyi. Biaweng terkejut sekali melihat bayangan putih itu. Akan tetapi ia menahan diri. Tidak lama kemudian sesosok bayangan hitam melayang ke atas genteng dengan gerakan yang luar biasa gesitnya. Bayangan itu bertubuh langsing dan agak tinggi kurus, pakaiannya tertutup jubah hitam dan pada mukanya terdapat kerudung. Hitam yang terbuat daripada sutra hitam yang menutup bagian muka sampai di bawah mata. Matanya yang tidak tertutup berkilat-kilat tajam melirik kesana kemari. Di punggungnya nampak gagang sebuah pedang. Dan pada saat itu ia menggendong dua buah kantong kain kuning yang besar dan berat. Sebuah bayangan putih yang tadi bersembunyi di balik guungan berkelebat menyambar buntalan kuning sambil membentak. Maling hina, serahkan barang curian itu. Dari balik kerudung itu terdengar suara dengusan halus, matanya tajam menyambar bayangan yang berkelebat menyambar buntalan pada punggungnya. Dengan sedikit mengegoskan diri ke samping pemuda baju putih itu menyambar. Cengkraman angin. Tangkap. Tangkap maling. Dari arah bawah terdengar teriakan beberapa orang penjaga gedung Lim Wang Wei yang memiliki kepandaian silap tinggi mengejar ke atas genteng dengan pedang dan golok di tangan. Akan tetapi, bayangan hitam di atas genteng itu amat lihai dan luar biasa. Begitu penjaga-penjaga meloncat ke atas genteng, tiba-tiba tangan bayangan hitam itu bergerak dan angin besar berdesir menyambar dan keruan saja tiga orang penjaga terpelanting saking kuatnya angin pukulan itu. Bia Weng melompat dan membentak, maling hina, lihat pedang. Bayangan hitam itu menoleh sejenak dan tertawa lirih. Terkejut sekali Bia Weng mendengar suara tawa dari balik kerudung hitam itu. Suara tawa seorang wanita yang nyaring dan bersih. Ahaha, kiranya kau maling perempuan. Hayo menyerah dan berlutut di depanku sinar pedang berkerudepan menyambar bayangan hitam, akan tetapi dengan sekali menggeserkan kakinya, bayangan hitam itu sudah terluput dari serangan pedang Bia Weng. Baru saja ia hendak mencelat pergi, sesosok bayangan putih sudah menerjangnya dengan pukulan dasyat dari tangan kiri sedangkan pedang di tangan kanan menyambar luar biasa cepat dan kuatnya. Terkejutlah bayangan hitam itu. Dengan gerakan cepat tangannya telah mencabut pedang dan memekik keras menerjang kedua orang muda yang lihai ini. Sementara itu penjaga-penjaga di bawah telah memasang obor. Sinar terang menerangi ke atas. Bia Weng dapat melihat sinar mati yang tajam dan tubuh yang langsing dari maling wanita ini. Ia mainkan pedangnya demikian dasyat, sedangkan tangan kirinya menggunakan pukulan ilmu silat kongciak sinna yang ia dapat pelajari dari kitab kuno ini. Ketiga orang yang bertempur di atas itu hebat dan seru, nampaknya berimbang. Apalagi kini setelah ruangan di atas genting itu sudah menjadi terang-benderang oleh para penjaga yang memasang obor. Lim Wan Gwe dan keluarganya menjadi kaget dan heran bukan main melihat wanita muda yang luar biasa yang bermain pedangnya itu. Ia mengenal betul putri sietek peng ini, tidak disangkanya putri sietai jin yang lemah lembut dapat. Memainkan ilmu pedang demikian lihai. Seorang pemuda baju putih juga lihai ilmu pedangnya. Ia mendesak hebat kepada maling perempuan yang hebat luar biasa ini. Pada saat maling wanita mengeluarkan jeritan aneh dan menggeletar-geletar, lemas siah tubuh Biao Weng dan pemuda baju putih itu. Inilah pengerahan Sien Kang tingkat tinggi yang luar biasa dan dua sosok bayangan berkelebat menyerbu Biao Weng dan pemuda baju putih. Salah satu bayangan hitam yang juga berkerudung, itu berseru nyaring, suara wanita merdu, suci, lekas lari. Mendengar suara ini, maling wanita yang membawa buntalan kuning di punggungnya meloncat cepat dan dua orang penjaga cepat mengeluarkan piaunya, lalu menggerakkan tangan mereka. Empat batang piau ke arah punggung maling wanita yang melarikan diri itu. Akan tetapi sungguh mengagumkan. Tanpa menoleh lagi bagaikan punggungnya bermata yang melihat datangnya senjata-senjata rahasia itu, bayangan hitam itu mengelap ke samping dan ketika sebatang piau menyambar dekat, ia gerakan tangan kanannya menangkap piau itu tanpa melihat. Betapa tinggi ilmu silatnya dan ketajaman pendengarannya. Dua bayangan hitam yang lainnya, juga terdiri dari wanita-wanita yang memiliki tubuh langsing dan kecil, menggerakkan pedangnya dan sekali ia melompat jauh dan menghilang di dalam gelap. Para penjaga masih mencoba dan mencari-cari, akan tetapi ketiga bayangan hitam itu sudah lenyap dari pandangan mata. Bia Weng hendak meloncat pergi, tetapi pemuda baju putih sudah menghadangnya menjura, terima kasih atas bantuan Munona. Bia Weng hanya mengerling sebentar dan mencelat pergi. Demikianlah sejak malam itu, Siatai Jin telah mengetahui bahwa anaknya pandai bermain silat. Dan seluruh pembesar-pembesar istana mengetahui bahwa Bia Weng mempunyai ilmu pedang yang hebat dan luar biasa. Dan pemuda baju putih itu, adalah Lim Hok San, putra Lim Wang Wei. Ia adalah murid seorang tokoh sakti Butong Pei perantauan. Dan karena ginkangnya tinggi ini, dan kepandayan yang luar biasa maka orang muda ini dijuluki Hui Eng, si Garuda. Terbang, Lim Hok San. Demikianlah, sejak pertemuan malam itu, Bia Weng dan Hok San menjadi kawan yang akrab dan secara diam-diam, gadis putri Sietek Peng ini menaruh hati kepada Hok San, si Garuda terbang. Pada sore hari itu Hok San menyamperin Bia Weng untuk menepati janji atas undangan tiga orang Sam Hau Wang Ho di kelenteng Song Tian Hok. Sore hari itu agak sedikit mendung, udara sejuk dan agak basah. Bia Weng dan Hok San melarikan kudanya keluar kota raja dengan cepat dan membedal kudanya. Sebetulnya tadi itu diam-diam Hok San mencari nona Nyuk In yang katanya tinggal di hotel. Akan tetapi ternyata gadis yang dicarinya itu sudah berangkat. Memang Nyuk In sudah berangkatlah cepat-cepat mencari keterangan letak kuil kelenteng Song Tian Hok. Kelenteng tua yang letaknya seratus li dari pintu gerbang kota raja. Dalam waktu setengah jam saja ia berlari cepat menggunakan ginkangnya, ia telah sampai di halaman depan kelenteng yang nampaknya tidak terurus. Sangat sepi sekali suasana di tempat ini. Nyuk In berhati-hati dan waspada. Akan tetapi, baru saja ia menginjak pintu depan kelenteng itu, tiba-tiba menyambar berpuluh-puluh anak panah mengeluarkan suara mendesing keras. Nyuk In menggerakkan pit dan kipas tau-tau 20 batang anak panah telah runtuh di tanah. Tiba-tiba berkelebat bayangan dan tau-tau di depan kelenteng tua itu sudah berdiri tiga orang Sam Hau Wang Ho yang tadi dikenalnya di sebuah rumah makan di kota raja. Dan di belakang mereka nampak berdiri banyak orang yang dilihat dari kerpa kayanya seperti bajak laut. Tahulah gadis itu bahwa lawan-lawannya ini tentu golongan bajak dan perampok-perampok jahat. Hahaha, selamat datang nona cantik, ternyata kamu menepati janji yang bagus. Akan tetapi kenapa kau datang sendiri mana dua orang lalat hijau itu salah seorang dari Sam Hau Wang Ho yang bertubuh gendut pendek bertanya sambil tertawa mengejek. Nyuk In maju selangkah, kipas hitamnya bergerak terbuka. Tidak perlu dengan dua orang muda yang gagah perkasa itu, cukup nonamu ini yang akan mengobrak abri kumpulan kalian yang jahat dan mengganggu rakyat saja. Eh, Sam Hau Wang Ho, apakah kalian ini pemimpin bajak laut? Nyuk In bertanya. Pik dan kipas di tangan kanan dan kiri melintang. Terdengar suara nyaring dan keren dari dalam kelenteng. Hahaha gagah juga kau, sombong dan tak tahu diri tidak melihat tingginya gunung dan dalamnya laut. Hayo berlutut kau bentakannya nyaring itu diiringi berkelebat sesosok tubuh dan tahu-tahu telah berdiri di depan Nyuk In, dan tersentak kaget melihat kipas dan pik di tangan gadis itu. Ah, apakah kau, gadis yang pernah berkunjung ke Sian Li Pei? Belum lama ini gadis berkerudung hitam itu bertanya keren. Nyuk In dapat melihat tatapan pandangan mati yang tajam dan berwibawa dari gadis yang berkerudung hitam itu. Betul. Aku cung Nyuk In pernah mendapat kehormatan datang ke Pulau Bidadari akan tetapi siapa sangka gadis cantik di sana tidak bisa menghormati tamu, sehingga banyak tamu yang datang tidak betah tinggal di sana karena nenek galak itu. Keparat kau menghina Pei cu mampuslah kau. Suara pedang ditarik terdengar berdesing. Tiga orang Semhau Wang Ho berkata hormat sambil menjura. Harap Sian Li bersabar, biar kami yang memberi hajaran kepada gadis lancang mulut ini. Cadis kerudung itu mendengus. Membiarkan tiga orang Harimau Wang Ho ini majulah sendiri menontonlah melihat tiga orang Harimau Wang Ho telah maju menerjang Nyuk In dengan golok dan pedang. Akan tetapi dengan enaknya saja Nyuk In mengelak ke kiri dan menggerakan pitnya memutar menangkis golok. Terdengar suara keras dan bunga api memercik kecil-kecil dan si gendut pendek yang memegang golok terkejut hatinya merasa telapak tangannya perih dan hampir saja goloknya terlepas dari pegangan tangannya. Lah menggereng marah. Si hidung bengkok menggerakkan tangannya dan tiga buah pisau terbang menyambar amat cepat mengarah dada si gadis. Melihat kekejaman si hidung bengkok ini, Nyuk In menjadi marah. Kipasnya bergerak mengebut dan tiga buah pisau terbang yang menyambarnya mental kembali dan meluncur ke arah si penyambit. Terdengar suara jeritan ngeri waktu pisau itu tepat menyambar leher si hidung bengkok. Untuk sesaat orang itu berkelojotan dan napasnya telah putus. Cadis kerudung hitam terkejut sekali melihat kelihayan gadis berkipas hitam ini. Dengan cepat dilepaskan burung pos yang membawa tulisan tangannya. Burung itu terbang tinggi dan sebentar itu pula lenyap dalam pandangan mata. Memang gadis-gadis Sian Li Pei ini memakai burung pos sebagai penghubung memanggil bala bantuan. Melihat si hidung bengkok sudah mati. Dua orang Sam Hau Wang Hwar menjadi marah. Mereka menerjang maju, diikuti dengan kawanan bajak yang berjumlah sekitar 20 orang itu. Dan sebentar saja Nyukin sudah dikeroyok oleh peluhan bajak laut yang berkepandayan cukup tinggi itu. Tentu saja merasa dirinya dikeroyok oleh peluhan bajak ini ia menjadi marah dan sambil mengeluarkan lengkingan tinggi gadis itu mainkan kipas hitamnya dan pit di tangan kanan dengan amat hebat luar biasa. Tiap kali kipas itu dikebut, nampak angin besar menyambar kuat sekali membuat beberapa orang bajak yang di dekatnya terpental jatuh dan disusul oleh gerakan pik menotok orang itu. Amat cepat sekali gerakan gadis ini, sehingga bagi pandangan mati biasa sukarlah mengikuti pergerakan kipas dan pik di tangan kanan dan kiri gadis itu. Begitu pit bergerak, terlihat beberapa orang bajak roboh dan dalam keadaan tertotok. Sebentar saja di tempat itu ada sekitar 10 orang bajak yang berkepandayan tak begitu tinggi telah menggeletak tersambar kipas dan totokan pit. Biarpun nyuk inlihai dan luar biasa sekali gerakan-gerakan kipas pik di tangan kanan dan kiri itu, akan tetapi dikeroyok oleh 15 orang-orang bajak yang berkepandayan tinggi ini, ia menjadi repot juga. Sedikit saja ia lambat atau lengah, niscaya tubuhnya akan hancur tersayat pedang dan golok yang berkelebat saling berganti dan bertubi-tubi itu. Sementara di atas sawan hitam memerat hendak hujan. Angin bertiup dengan amat kerasnya menggoyangkan pepohonan dan merontokkan daun-daun yang bertebaran jatuh di tanah dan melayang lagi tertiup angin. Nyuk in mainkan pit dan kipasnya dengan cepat dan tubuhnya berkelebatan ke sana kemari dengan amat cepat. Pada saat itu, terdengar suara bentakan nyaring dengan diiringi melayang sesosok tubuh yang telah terjun ke dalam pertempuran itu dan menggerakkan pedangnya. Tiga orang bajak laut yang tidak menduga-duga akan serangan dari orang yang di belakang ini, menjadi terkejut bukan main. Cepat mereka membuang diri ke samping menghindarkan samberan pedang yang dapat ditangkap oleh pendengaran telinganya itu. Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika sebuah angin pukulan menyambarnya dengan cepat. Tak keburu mereka mengelak, terpaksa mereka mengangkat tangan menangkis. Das tubuh tiga orang itu terlempar jauh dan mati pada saat itu juga. Biaweng menggerakkan pedangnya lagi, dan matilah salah seorang yang tak keburu menghadapi sambaran pedang yang aneh dan amat cepatnya itu. Hokusan yang telah sampai di situ menjadi kaget setengah mati melihatkan keganasan Biaweng inilah pun maju menerjang mendekati gadis itu sambil berkata, Eng Moai, jangan sembelarangan membunuh. Tidak peduli sahut gadis itu dengan suara masih agak ketus dan marah. Memang entah mengapa gadis ini masih kesal hatinya kepada pemuda ini. Hatinya merasa panas seperti dibakar ketika tadi melihat Nyuin telah berada di kelenteng ini, malah ia pun segera menghadapi musuh-musuhnya dengan gagah perkasa. Lah menjadi panas, seakan-akan gadis itu hendak memamerkan kepandayan di depanku, pikirnya. Oleh sebab itulah begitu ia muncul, dalam segebrakan itu ia telah membunuh tiga orang bajak yang tak keburu menangkis pukulannya. Kedatangan dua orang ini, membuat dua orang Sam Hau Wang Hau menjadi kederhatinya. Apalagi menghadapi gadis yang baru datang ini ilmu pedangnya aneh dan kuat, lama-kelamaan si gendut yang pendek sangat terdersak, dan dengan permainan goloknya menjadi kacau. Bentakan-bentakan Biaweng ini membuat permainan goloknya menjadi lemah. Pada saat itu ia menerjang membacok, Biaweng mencelat ke atas dan sekali menggerakkan kakinya menendang, golok di tangan si gendut pendek terlepas dari pegangannya. Dan menyusul tendangan kedua dari gadis itu dengan sengitnya membuat si gemuk pendek terjengkang, pedang Biaweng berkelebat menyambar. Ceep darah merah munkrat dari dada si gemuk pendek itu, mulutnya menggereng seperti babi disembelih, kemudian ia terkulai lemah dan matilah ia dengan mata melotot menakutkan. Hoksang kaget sekali melihat keganasan gadis ini, berkali-kali ia mencegah Biaweng, semakin dicegah semakin bernapsu gadis ini untuk membunuh. Lawannya, Nyukain juga melihat keganasan gadis yang baru datang itu. Akan tetapi ia tidak bilang apa-apa. Memang sudah sepatutnya bajak-bajak laut ini mampus. Pikirnya, kipasnya menyambar menampar dan orang ketiga dari Semhawonho yang bernama Onglun itu terjengkang dan menyusul pik panjang menotok robohkan orang bajak itu. Sebentar saja habislah 23 bajak-bajak laut itu berikut tiga orang yang berjuluk Semhawonho. Onglun yang tertotok tak dapat bangun itu memandang gadis berkipas dan memaki kalang kabut. Kalian, bertiga sudah membasmi bajak-bajak laut, awaslah kau. Hei Yongpang tidak akan membiarkan penghinaan ini, sebentar lagi Hei Yongpang CCU akan membunuh kalian. Ah! Pedang Biaweng menyambar leher orang yang tengah memaki itu. Keruan saja Onglun tak dapat meneruskan kata-katanya dan lehernya putus tersambar pedang. Hok San kaget sekali melihat keganasan Biaweng. Ia menoleh, pandangannya menegur gadis yang menatapnya, pula menantang. Kenapa kau tidak senang iaku bunuh-bunui mereka semua Biaweng menyatakan kemengkalan hatinya. Hok San menarik napas panjang. Bukan aku tidak senang Eng Moai, akan tetapi tidak seharusnya kau menjatuhi tangan maut kepada mereka. Oh, jadi kau tidak senang? Apakah perbuatanku membunuhi mereka ini kau anggap salah? Mereka bajak laut, mereka jahat, sudah seharusnya ku bunuh. Kau mau apa? Akhirnya Hok San bohwat atau kehabisan akal, menghadapi gadis ini, dia tahu kalau Biaweng sedang marah seperti itu, tak boleh diganggunya. Akan tetapi yang membuat ia heran, mengapa gadis ini masih marah terhadapnya? Padahal ia telah minta maaf tadi siang, hem, begitu besarkah cemburu Biaweng terhadapnya, berdebar dada Hok San. Akan tetapi ia tidak meladani gadis ini. Waktu ia menoleh dilihatnya Nyukin sudah berhadapan saling pandang dengan gadis kerudung hitam seakan-akan dengan pandangan masing-masing mereka mengukur tingkat kepandainya. Tiba-tiba terdengar suara mendasing keras. Pedang di tangan gadis kerudung hitam keluar dari sarung dan tanpa berbicara apa-apa lagi ia menerjang gadis di depannya yang telah siap dengan kipas dan pik di tangan. Bagus kata Nyukin yang segera meloncat ke belakang menghindarkan sambaran pedang gadis kerudung hitam yang mengeluarkan suara mendasing saking kuatnya, segera ia ayunkan tangan kirinya membalas. Sebuah angin pukulan yang keluar dari kipas hitam bergelombang menyambar dada si gadis kerudung hitam yang dapat berkelit dengan baik pula. Rasakan ini bentak gadis kerudung hitam itu dan ketika tangan kirinya terayun. Puluhan jarum halus menyambar mengeluarkan angin lembut. Menghadapi serangan senjata rahasia yang berbahaya ini, Nyukin memperlihatkan kepandainya. Ia tahu bahwa ia tak dapat berkelit, maka ia menggunakan kipasnya mengebut hingga beberapa jarum yang menyambar tuhunya dapat dipukul runtuh. Lihai gadis kerudung hitam itu memuji dari balik kerudung yang menutupi mukanya tapi kini ia berada dekat dan menyerang dengan pedangnya. Nyukin menangkis dengan pik di tangan kanan dan balas menyerang. Hebat sekali kepandain gadis kerudung dari Sian Li Pei ini dengan mengandalkan ginkangnya yang tinggi dan ilmu pedangnya yang luar biasa itu, ia dapat menghadapi serangan Nyukin yang bersenjata kipas hitam dan pit ini. Hanya kadang-kadang ia terhuyung-huyung apabila kipas hitam di tangan gadis yang lihai itu membentur pedangnya. Memang dalam hal tenaga iwekang rupanya gadis kerudung hitam ini kalah setingkat dengan Nyukin. Hanya mengandalkan kelincahan tubuhnya inilah gadis kerudung hitam ini berhasil menghindarkan serangan pit yang lihai dan pukulan yang mengeluarkan tenaga dasyat itu. Gadis kerudung itu berkelebat ke sana kemari di atas serangan ujung pit yang menyambar-nyambar dasyat, hingga merupakan seekor kupu-kupu terbang bermain di atas bunga-bunga yang tengah mekar. Diserang dan kadang-kadang terbungkus oleh gerakan-gerakan kipas dan pit yang mengeluarkan sinar hitam bagaikan kilat menyambar. 50 jurus lewat, sebetulnya Hoxsan ingin membantu gadis itu, akan tetapi melihat wajah Biaweng yang masih merengut tak senang, ia urungkan maksudnya dan menonton dengan dada berdebar tegang. Kagum dan terkejut ia melihat dua orang gadis yang bertempur dengan amat serunya ini, mereka itu sama-sama lihai, sama-sama mempunyai kepandayan silat tinggi. Hem, melihat. Ilmu silat gadis kerudung hitam itu, belum tentu ia dapat menandingi, pikirnya. Tiba-tiba ia mendengar suara gadis kerudung hitam membentak. Robohlah dan tangan gadis kerudung hitam itu melepaskan bola hitam merupakan pelor yang menyambar ke arah pundak Nyuken. Ketika Nyuken mengebut dengan kipasnya, pelor hitam itu mental ke samping akan tetapi begitu piknya menyambar membentur pelor itu, tiba-tiba benda bulat hitam itu meledak dan dari dalamnya menyambar berpuluh-puluh jarum beracun ke arah Nyuken. Tentu saja gadis ini menjadi terkejut sekali dan dengan gugup tubuhnya mencelat ke udara. Tapi karena serangan jarum-jarum beracun itu amat banyak dan cepat seperti seekor panah yang melesat dari busurnya, tak urung sebuah di antara jarum beracun itu menancap di kaki Nyuken. Gadis itu merasa kakinya panas sekali dan kepalanya pening maka dari atas gadis itu meluncur jatuh dengan kepala lebih dulu. Biau Weng dan Hoksang kaget bukan main, mereka hendak memburu bergerak menolong, akan tetapi gadis kerudung hitam yang telah mencelat di depan mereka dan membentak, tangan bergerak. Terpaksa mereka urungkan maksudnya dan memandang ke arah gadis itu. Ternyata Nyuken biarpun sudah terluka dan keracunan jarum pada kakinya, ia masih dapat mengumpulkan tenaganya. Ketika tubuhnya melayang jatuh, ia mengerahkan pit dan kipas memukul tanah dan tubuhnya membal lagi ke atas dan berpoksei, membuat salto, tiga kali, ia turun dengan terhuyung-huyung dan pingsan. Biau Weng cepat memeriksa. Celaka. Ia terkena jarum beracun, tapi jangan khawatir, aku kebetulan membawa pil penolak racun. Dan berkata demikian Biau Weng memasukkan pil ke dalam mulut Nyuken. Awas tiba-tiba Hoxan berseru dan cepat ia mendorong tubuh Biau Weng dan ia sendiri bergulingan. Suara halus terdengar ketika puluhan jarum lewat di atas kepalanya. Melihat kecurangan gadis kerudung hitam ini, Biau Weng membentak marah dan mengirim tusukan pedang. Gadis sialan jangan berlaku curang suara pedang berdesing waktu Biau Weng menyerbu maju menyerang gadis kerudung hitam yang terdengar tertawa mengejek dan mengelak dari sambaran pedang. Pada saat itu, berkelebat beberapa sosok bayangan. Dan tahu-tahu di sekitar kelenteng tua ini bermunculan orang-orang tua yang berpakaian seperti pengemis, penuh tambalan dan warna pakaiannya berkembang-kembang. Orang yang di depan itu adalah seorang kakek pengemis, sudah tua sekali, tubuhnya bongkok dan memegang tongkat butut, bergoyang-goyang tubuhnya waktu menuding ke arah Biau Weng yang sudah meloncat mundur. Kalian ini dua ekor tikus, berani kurang ajar terhadap Sian Li Pei dan tidak memandang macu kepada Hwaie Kepang, perkumpulan pengemis baju kembang. Hayo berlutut aneh sekali, begitu tongkat butut itu ditudingkan, baik Hokusan maupun Biau Weng tergetar kakinya dan terus melosoh lumpuh. Inilah totokan yang dikirimkan melalui suara tadi. Suara yang hanya dapat digunakan bagi orang yang sudah mempunyai kepandayan iwakang tingkat tinggi. Hokusan dan Biau Weng terkejut bukan main. Biau Weng hendak memaki, akan tetapi urat lehernya sakit dan ia tak dapat berbicara, karena urat gagunya telah ditotok. Inilah hebat. Kakek pengemis bongkok baju kembang-kembang itu menjurah hormat kepada gadis kerudung hitam. Sian Li, mereka inikah yang telah membuat tonar di Sian Li. Pei! Gadis kerudung hitam itu menggelengkan kepala. Bukan mereka, katanya menunjuk kepada Biau Weng dan Hokusan akan tetapi gadis inilah, ia sudah terluka kena jarumku. Oh, ya, gadis yang bersenjata kipas dan pit itu. Cadis kerudung hitam mengangguk dengan angkuh ia mengedikan kepalanya. Dan memerintah. Pang Cu Hwa Wai Ekei Pang, kutitipkan mereka bertiga ini kepadamu, untuk seterusnya yang bersenjatakan kipas dan pit harus diserahkan kepada Sian Li Pei. Selama tinggal sekali menggerakkan tubuhnya, gadis perkasa Sian Li Pei itu sudah mencelat pergi. Kakek pengemis bongkok yang memegang tongkat butut itu berjalan perlahan menghampiri Inyuk In yang masih tingsan. Ho-ho-ha-hal rupanya gadis ini yang dikabarkan membuat heboh di Sian Li Pei, sungguh berani mati suara yang serak dari kakek pengemis itu terdengar mengakak, menggeletar-geletar. Sekali tongkat butut di tangan kakek bongkok pengemis itu bergerak, tubuh Nyiuk In yang masih pingsan itu terlempar sejauh 5 meter dan jatuh di dekat kaki seorang pengemis baju kembang-kembang. Tawan gadis itu, jangan sampai lolos dan kabarkan kepada Pei Ju Sian Li Pei bahwa gadis itu berada di HWAI Ekepang. Dan dua orang muda itu, kakek pengemis bongkok itu menunjuk ke arah Hoxan dan Biaweng. Bawa ia ke markas, laporkan kepada Sian Li Ku Koai. Baik pangcul sahut kakek pengemis baju kembang yang bertubuh tinggi sambil memondong tubuh Nyiuk In dan memerintahkan kepada pengemis baju kembang lain untuk membawa tubuh Hoxan dan Biaweng yang tak berdaya pingsan. Maka hari itu, biarpun bulan muncul sedikit akan tetapi sinarnya masih cukup terang untuk mengusir ke kelaman malam. Bagaikan setan-setan bergentayangan, berkelebat bayangan hitam yang berlari mereka yang lincah dan riang mudah diduga bahwa pengemis HWAI Ekepang ini berkepandayan cukup tinggi. Biaweng dan Hoxan tak berdaya dalam pondongan pengemis yang lihai ini sementara ia melirik ke arah tubuh Nyiuk In legakan hati mereka melihat gadis itu sudah sadar dari pingsannya dan perlahan-lahan menggerakkan kepala akan tetapi tentu saja gadis itu pun tidak berdaya dalam pondongan kakek pengemis yang berlari dengan amat cepatnya. Angin malam menerpa tubuh mereka yang dipondong di bawah lari cepat. Ada kira-kira sepuluh orang kakek pengemis yang berlari-lari cepat mengikuti di belakang, sedangkan kakek pengemis bongkok sudah tidak kelihatan lagi, entah kemana. Di dalam keremangan malam itu, samar-samar terlihat sebuah gedung besar dan mentereng berdiri dengan megahnya. Mereka memasuki gedung itu dan langsung masuk ke ruang dalam. Ruangan dalam amat terang oleh sinar lilin besar yang menyala di pojok ruangan. Beberapa pengemis tua, berpakaian seragam baju kembang berdiri tegak seperti penjaga. Mengangguk hormat waktu rombongan pengemis yang memondong tubuh Nyiuk In berlalu di depannya beberapa pengemis lain berpencar. Dua orang pengemis yang memondong tubuh Hokshan dan Biaweng dibawa masuk ke ruangan lain, membelok ke kiri dan apabila di depan pintu yang tertutup rapat, seorang pengemis mengetuk pintu itu. Tiga kali ia mengetuk. Siapa terdengar suara nyaring dan merdu dari ruangan dalam? Dan begitu pintu itu terbuka, seorang gadis berkerudung hitam pada mukanya muncul dan langsung bertanya, Nol, It Lokai dan Jie Lokai yang datang, ada apakah? Sian Li, mohon bertemu dengan Nyo Chu, kami membawa dua orang tawanan. Pang Chu menyuruh Karni menyerahkan kepada Nyo Chu. Gadis kerudung hitam yang dipanggil Sian Li oleh pengemis baju kembang menoleh, mengawasi kedua orang tawanan dalam pondongan kedua orang pengemis itu. Hem, seorang NG wanita cantik dan pemuda tampan, silahkan masuk Jie Wielokai. Nyo Chu berada di ruang dalam. Kedua orang pengemis itu masuk ke dalam, ternyata ruangan dalam di sini begitu luas dan angker nampaknya. Seorang wanita tua berusia sekitar lima puluhan, duduk di bangku yang terbuat dari kulit harimau, sedangkan di kanan kiri nenek itu berdiri dua orang wanita muda, cantik dan gagah, berpakaian indah mentreng dan kedua pipi yang halus putih itu diulas tipis-tipis gintu yang berwarna merah muda. Nampak cantik sekali kedua wanita muda yang berdiri di kanan kiri si nenek. Akan tetapi sepasang metu itu menyambar berkilat-kilat waktu melihat kakek pengemis baju kembang memondong seorang pemuda. Pemuda tampan dan gagah akan tetapi tak berdaya dalam totokan. Tubuhnya lemas dan lungelai waktu diturunkan oleh kakek pengemis baju kembang. Begitu juga dengan Bia Weng. Kedua orang pengemis itu berlutut. Nio Chu, dua orang muda ini telah membunuh Sam Ho Wong Ho dan anak buah bajak laut. Pang Chu menyerahkan kedua orang muda IAI untuk mendapat pertimbangan dari Nio Chu yang mulia, salah seorang dari kedua kakek pengemis itu membuka suara sambil berlutut. Sepasang matu nenek itu menyambar tubuh Hokusan dan Bia Weng. Memandang tajam ke arah dua orang muda ini. Suaranya terdengar nyaring dan berwibawa, Kalian siapa? Mengapa kalian membunuh Sarn Hal Wong Ho? Akan tetapi, tentu saja kedua orang muda ini tidak dapat berkata, karena urat gagu mereka telah tertotok. Mengetahui ini, si nenek memerintahkan kepada kedua orang pengemis yang masih berlutut dengan sikap hormat dan takut bebaskanlah mereka agar mereka dapat menjawah pertanyaanku. Dua orang kakek pengemis itu menurut perintah. Dua kali tangan mereka bergerak ke arah leher Hokusan dan Bia Weng, kedua orang muda itu telah terbebas dari totokan. Bia Weng mencelat berdiri. Diikuti oleh Hokusan. Berdiri dengan gagahnya menghadap si nenek. Bagah dan tampan bisik si nenek. Sepasang matanya memandang tubuh Hokusan yang tinggi tegap dan menyelusuri wajah yang tampan itu. Melihat dua orang muda ini berdiri tegak, tidak berlutut seperti kedua orang kakek pengemis baju kembang, seorang gadis kerudung hitam yang tadi membukakan pintu, maju dan membentak. Berlutut kau Bia Weng menoleh. Memandang gadis yang berkerudung pada mukanya, mendengus perlahan, hem, kau menyuruh aku berlutut kepada siapakah. Gadis dusun, kau berhadapan dengan Sianliku Koai. Nio Chukami, hayo berlutut bentak gadis kerudung itu. Oh, jadi nenek di situ itu Sianliku Koai, hem, apa perlunya kami berlutut, dia bukan Dewi, bukan Dewa, mengapa harus dipuja? Baru saja si gadis kerudung hendak membuka mulut memaki, tiba-tiba terdengar suara si nenek, Alan, gadis di depanmu itu cukup gagah, coba kau layani dia. Cadis kerudung hitam yang dipanggil Alan oleh si nenek Sianliku Koai menjura mengangkat sepasang tangannya, baik Nio Chuk, biar Teo Chuk memberi hajaran kepada gadis dusun yang tak tahu sopan ini. Berkata demikian, Alan mencabut pedangnya. Melihat ini, Hoxan cepat-cepat menghadang Biao Weng dan berkata, Eng Moai, jangan mencari keributan di sini. Biao Weng menoleh kepada Hoxan. Aku disuruh berlutut, siapa sudi? Sudahlah, jangan ribut, mari kita bicara baik-baik dengan nenek itu. Hoxan memegang lengan Biao Weng, akan tetapi gadis itu mengibaskan lengannya. Tak sudi akul biarku hadapi gadis sombong itu sambil berkata demikian. Biao Weng telah mencabut pedangnya. Melihat gadis ini menarik pedang, tahulah nenek itu bahwa Alan belum tentu dapat menghadapi gadis ini, akan tetapi ia membiarkan ketika Alan mulai menyerang Biao Weng, suara pedang terdengar beradu. Dalam segerakan itu kedua-duanya mencelat mundur. Berdiri berhadapan, saling memandang, seakan-akan tengah mengukur kepandaian lawannya masing. Masing melalui pandangan mata. Hoxan berdiri memandang gadis temannya itu. Ia tahu bahwa Biao Weng mempunyai watak yang keras dan tak mungkin dapat disabarkan lagi. Dengan tegang ia berdiri memandang kedua orang gadis yang sudah saling gempur dengan amat serunya. Biao Weng memainkan ilmu pedangnya dari kitab kuno yang pernah ia pelajari. Karena waktu ia bakal kitab itu, banyak huruf-huruf yang sudah tidak dapat dibaca dan agak kabur, maka ia tidak mengenal jurus-jurus yang ia mainkanlah hanya menurut gerak ilmu silat pedang yang ia pelajari dari gambar-gambar yang tertera. Pada kitab kuno, maka sudah barang tentu setiap jurus ia namai sendiri menurut kehendak hatinya. Sebetulnya gadis ini juga tidak mengenal siapa pencipta kitab kuno itu, maka boleh dibilang ia sama sekali tidak mengerti dari golongan mana ilmu pedang ini. Akan tetapi sesungguhnya luar biasa sekali ilmu pedang yang ia mainkan ini, sinar pedangnya berkeredep cepat dan kadang-kadang nampak percikan bunga api di udara waktu kedua pedang itu beradu. Kedua-duanya tergetar hebat. Nampak kedua-duanya terhuyung ke belakang. Melihat ini taulah Hokshan bahwa kepandayan Biao Weng setingkat dengan gadis kerudung hitam itu. Selama Biao Weng mempelajari ilmu pedang dari kitab kuno yang dia pelajari, baru kali ini ia menghadapi lawan yang cukup tangguh. Biao Weng yang berwatak. Keras menjadi penasaran dan marah. Lamainkan pedangnya lebih cepat lagi sementara mulutnya melengking tinggi membuat gerakan pada pukulan-pukulan tangan kiri dan sesudah ada kurang lebih lima puluh jurus mereka bertempur. Nampak tubuh keduanya terbungkus oleh sinar pedang yang berkelebat ganas. Gadis kerudung hitam juga nampak menjadi sengit, mainkan ilmu silatnya lebih hebat lagi. Pandangan Matus Yanli Kukai berkilat-kilat memandang pertempuran yang tengah berlangsung dengan serunya. Ia tahu bahwa Alan tak dapat menandingi gadis itu. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran yang membuat bibir nenek itu tersenyum girang. Gadis ini, demikian lihai, belum lagi pemuda tampan yang berdiri itu, belum ia tahu sampai di mana tingkat kepandaian pemuda itu, kalau ia dapat menaklukan orang-orang muda yang lihai ini dan menjadi pembantunya, hem, merupakan tenaga muda yang boleh diandalkan, demikian Sianli Kukai berpikir. Tiba-tiba nenek ini berteriak kaget. Hampir saja ia mencelat menyambar tubuh Alan yang dengan entah dengan care bagaimana tahu-tahu Alan terpental ke atas dan meluncur turun dengan kepala di bawah pada saat itulah dengan gerakan kilat dan aneh, pedang biaweng menyambar membabat. Hok San kaget sekali melihat gerakan ini, ia sudah bersiap-siap hendak melerai kalau seandainya biaweng menjatuhkan tangan maut kepada gadis kerudung hitam. Akan tetapi, ia menarik napas lega dan berganti dengan rasa kagum yang hebat, karena begitu tubuh Alan, meluncur dengan kepala ke bawah dan kaki di atas, pada saat ia mendengar suara pedang berdesing menyambar lehernya, dengan bentakan keras kedua tangannya memukul lawan biaweng menyambut pukulan tangan lawannya itu dengan dorongan tangan kiri. Pada saat itulah, dalam detik yang amat cepat Alan meminjam tenaga dorongan lawan untuk mencelat lagi ke atas, tubuhnya membal ke udara, sementara pedang biaweng luput dari sasaran. Cemas sekali biaweng, ia memburu, mengelebatkan pedangnya waktu tubuh lawannya masih melayang di udara. Sing suara pedang menyambar angin. Tubuh Alan berpoksai tiga kali di udara dan hinggap di atas tiang penglari yang amat tinggi itu. Biaweng memandang ke atas. Membentak keras, turun kau. Hahaha, sian liku koai tertawa nyaring. Alan kau turunlah, kau telah kalah. Teocu belum kalah niocu, biar teocu layani sekali lagi gadis dusun ini Alan mengelebatkan pedangnya. Alan, turun kau nenek sian liku koai memerintah. Niocu, kau mundur biar jewi lokai menghadapi pemuda tampan, eh, Ahok dan Apin kau hadapilah pemuda itu. Kedua pengenai sebaju kembang yang disebut jewi lokai, bangkit dan menjura kepada sian liku koai. Ahok berkata dengan suara sembar, kami bersiap sedia melayani pemuda ini. Majulah. Si nenek sian liku koai memerintah. Hoksan tak mengerti. Apa-apaan ini, mengapa aku dan Biau Weng diuji seperti ayam jagoan? Apa maksud si nenek ini pikir Hoksan heran menandang nenek di depannya? Hahaha, orang muda. Kau berkenan mengunjungi HWA IEK Pang, memang penyambutan kami begitu. Setiap orang luar yang datang ia harus diuji, barang siapa yang kalah oleh orang-orangku yang kutunjuk sebagai penguji, ia itu harus mati. Akan tetapi jika kalian menangkan orang-orangku, kami akan menyambutmu sebagai tamu kehornatan. Kulihat kau bukan penuda lemah, cobalah hadapi kedua orang-orangku ini. Hoksan maju selangkah menjura dengan sikap hormat. Nio Chu. Hoksan ikut-ikutan memanggil nenek ini dengan sebutan Nio Chu seperti yang ia dengar tadi, apa maksudmu? Mengapa kau rengadu kami seperti jangkerip aduan? Kami tidak ingin berkelai ini Oce U. Akan tetapi kau harus menghadapi kedua lokei itu. Orang muda apakah kau takut menghadapi kedua orang pengemis itu? Tanya si Aniyiku Koai, menatap tajam. Merah wajah Hoksan dikata takutlah paling pantang untuk disebut penakut. Seorang gagah, tidak mengenal kamus penakut di dalam hatinya. Maka dengan gagah dan dengan dada sedikit agak membusung, Hoksan berkata, aku tidak takut dengan dua lokei itu, atau dengan siapapun, akan tetapi aku tidak sudi dijadikan binatang aduan seperti jangkrik. Nio Chu, sebaiknya kau biarkan kami pergi. Hahaha, orang muda. Gagah juga perkataanmu. Akan tetapi tidak segagah perbuatanmu. Engkau ku tantang menghadapi kedua orangku apakah kau tidak mau melayaninya? Apakah kau, hem, kau bilang kau bukan pemuda penakut, nah, hadapilah. Biaweng membanting kakinya membentak marah. Nenek pot gak tahu diri berani kau menantang Hoksan biarlah aku menghadapi dua jembel busuk ini. Sing suara pedang itu terdengar ditarik oleh Biaweng. Engmoai, jangan lancang. Hoksan menjegah. Biaweng mendengus marah, Sanko, mereka menantangmu, mengapa kita harus mengalah? Diamlah, eng emmoai ye, biar aku yang menghadapi. Hoksan menyuruh gadis itu menyarungkan pedangnya. Biaweng mengesut mundur ke belakang akan tetapi matanya berapi api memandang Sianliku Khoai. Dua orang kakek pengemis baju kembang yang dipanggil Ahok dan Apin telah mencabut pedangnya masing-masing. Ahok kakek pengemis kurus tinggi, berjenggot putih menghampiri Hoksan dan menegur dengan nada mengejek. Orang muda mengapa kau belum mencabut pedangmu, mau tunggu apa lagi? Lokai, aku tidak ingin berkelahi, akan tetapi engkau telah menawanku dan membawa kami ke tempat ini, apakah aku hendak dijadikan jangkerik aduan? Hoksan menggelengkan kepala, tersenyum sinis. Aku bukan jangkerik, juga bukan binatang aduan. Kalau memang nenek itu hendak merasai tajamnya pedangku, biar ia sendiri maju. Merah wajah nenek Sianliku Khoai, ia memandang marah kepada Hoksan dan mementak kepada dua pembantunya. Tai Lokai jangan banyak ngobrol, serang pemuda itu. Nenek poot kau cerwet amat sih, kalau kau bernyali, sini turun, biar aku yang membeset mulut tenu yang jelek itu biaweng membentak marah. Gadis binal, berani kau menghina Niu Chu? Makan ini. Alan yang masih panas hatinya membentak dan mengirim serangan tusukan pedang yang dasyat. Biaweng menangkis, menggerakan tangannya mendorong ke muka sambil membentak, perempuan gila, mukamu ditutup-tutup apakah wajahmu penuh keriput seperti si nenek itu, buka. Angin pukulan menyambar ke muka Alan, akan tetapi dengan cepat Alan mengegoskan lehernya ke samping dan membalas memukul, tak lama kemudian kedua gadis itu sudah bertempur lagi dengan amat serunya. Kali ini keduanya bertempur dengan amat hebat dan masing-masing saling berlumba untuk cepat-cepat menjatuhkan lawannya. Kedua-duanya sudah sama-sama panas hati dan penasaran. Sementara itu, Hoxan juga terpaksa sudah mencabut pedangnya didesak oleh J.W.I. Lokai, dua pengemis, terkejut bukan menia melihat betapa kedua orang kakek pengemis ini demikian lihai permainan pedangnya. Diam-diam Hoxan mengeluh. Selaka, ia telah menasuki sarang naga dan harimau, siapa tahu, ia dibawa ke sini menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Baru saja menghadapi dua pengemis baju kembang ini, ia sudah merasa terdesak apalagi kalau sampai si nenek itu turun tangan. Wah, serba berabe. Oya, belum lagi dua orang gadis cantik yang berdiri di kanan-kiri si nenek, entah sampai di mana lagi kelihayannya. Akan tetapi ia mainkan pedangnya lebih hebat lagi. Hoxan tidak berani sembrono, dan ia lalu mengeluarkan ilmu pedang Huyahel Yong Kiam Sud bagian mempertahankan diri yakni gerakan naga laut mandi di air. Gerakan ini amat kuat dan merupakan benteng pertahanan yang sukar ditembusi oleh pedang lawan, pedangnya berputar merupakan segumpalan sinar perak yang melindungi dirinya. Akan tetapi biar bagaimana lihai, menghadapi kedua pedang di tangan dua pengemis baju kembang ini, ia harus berlaku hati-hati dan waspadalah sengaja belum mau membalas. Memang ia sengaja hendak mengukur sampai di mana tingkat lawan. Bukan main kagum hati Sian Liku Kauai melihat kepandayan ilmu pedang yang kuat dan mantap di tangan pemuda tampan itu, melihat sepintas dia, tahu dia bahwa dua orang pengemis ini setingkat kepandayanya dengan pemuda itu. Akan tetapi diam-diam ia merasa sayang kepada pemuda tampan ini. Memang inilah watak Sian Liku Kauai, meskipun wajahnya sudah keriput dan usianya sudah mencapai lima puluh lebih, akan tetapi melihat pemuda tampan ia masih tertarik dan bergairah, apalagi melihat potongan pemuda itu, tubuh yang bidang kuat dan wajah yang tampan, diam-diam nenek ini menelan air liurnya. Semangat mudanya bergelora-gelora, berdebar-debar darahnya, matanya berkilat penuh cinta dan napsu. Memang Sian Liku Kauai ini, sejak gadisnya pun telah menjadi gadis berandal. Entah berapa banyak lelaki yang telah menjadi korbannya. Dan sampai menjadi nenek-nenek sekalipun, ia masih doyan bermain cinta dan napsu berahi.